Saya tidak tahu berapa banyak diantara saudara yang kira-kira sejak pertengahan Desember sampai hari ini mengikuti berita-berita salah satu yang paling viral bagaimana agama-agama ini jadi gedok untuk cari duit. Nah, saya tidak tahu suara-suara kita dari PD Tulus ini bisa memilih tema mencari keuntungan atau mencari perkenanan Tuhan, Bapak Yahweh kita. Dan memang sejarah mencatat sejak berapa abad yang lalu bahwa agama itu tempat yang paling aman untuk mencari keuntungan atas nama agama. Ya, boleh kata atas nama Tuhan. Itu berapa abad yang lalu sudah terjadi. Kita semua masih ingat istilah money laundering, pencucian uang. Artinya uang yang dicuci bukan uangnya masuk mesin cuci, bukan. Tapi uang kotor, uang haram, hasil kejahatan, itu sejarah mencatat ternyata paling gampang. Dicucinya di dalam agama. Dicuci di dalam gereja. Bantu ini, bantu itu untuk pelayanan sosial menyedihkan sekali. Konsep yang jahat. Dan saya percaya memasuki 2022 ini, Tuhan sedang marah karena namanya dipakai untuk cari keuntungan. Buat yang mengaku hamba-hambanya, ternyata motivasinya uang. Nah, yang sedih juga, kenapa masih ada orang-orang yang bodoh, orang-orang kaya, yang mau diboongin oleh pengkotba-pengkotba itu. Nah, jadi kalau awal tahun ini, tema kita, mencari keuntungan dalam ibadah maksudnya, atau mencari perkenanan Bapak Yahweh kita. Itu pilihan di antara kita semua. Saya mulai dengan ayat ini. Saya nggak tahu siapa menayangkan ayat ini ya. Roma 11 ayat 35. Jauh Filipus, silakan. Roma 11 ayat 35. Dari berapa terjumaan. Nah, kiranya ayat pertama yang kita pelajari hari ini, menyadarkan pada semua kita yang masih punya konsep yang salah. Bahwa kalau kita ibadah, itu dapat keuntungan uang bertobat hari ini. Ya, saya akan baca terjumaan baru dulu. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus menggantikannya. Ini kan kurang hajar. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus membalasnya kembali. Terjumaan lama. Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi dia apa-apa, supaya dibalasnya lah pula. Terjumaan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan, sehingga, Wih, BIS-nya ngeri. Sehingga, orang itu bisa menuntutnya, bisa menuntut balasannya. Wih, ngeri sekali. Saya ulangi ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh, sehingga bisa menuntut balasannya? TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Nah, ada ayat dalam kitab Amsal. Barang siapa memberi kepada orang miskin, maka orang itu memiutangi Tuhan, menghutangi Tuhan. Nah, sehingga memberi motivasinya, supaya Tuhan beri balik. Ini, maaf istri saya batuk-batuk itu. Ya. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Siapa? Masa Tuhan dihutangi? Sehingga dia wajib, ih, ngeri, membayarkan sesuatu kepadanya. TSI yang ketiga. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan? Sehingga dia wajib membayarnya. MLT, supaya lengkap. Ini berapa terjemahan saya baca sekaligus. Atau siapa yang memberi kepadanya sebelumnya, dan harus dibalas olehnya, jahat sekali. FAYH. Ya, jadi awal tahun ini, Tuhan mencuci hidup yang motivasinya salah. Beribadah maunya cari kekayaan, cari keuntungan saja bertobat hari ini. Sudah, lepaskan diri kita dengan duit. Pokoknya dengan Tuhan, jangan bicara duit apa yang kita bisa beri kepada dia. Dia pencipta segala sesuatu. FAYH. Dan siapakah yang pernah, dan siapakah yang pernah dapat memberikan cukup banyak kepada Yahweh. sehingga orang itu dapat menuntut sesuatu dari dia. Saya percaya kalau semua hamba Tuhan yang mata duitan itu, baca ayat ini dan mengerti. Pasti kotba-kotbanya, nggak minta-minta duit, dan tidak memompah-mompah jemaat. Eh, saudara, kita beri kepada Tuhan. Nanti dia beri balik. Tidak ada. Jadi, Roma 11 ayat 35 untuk awal tahun ini, harus disampaikan kepada semua pendeta yang mata duitan itu. Jangan membohongi jemaat. Jangan memompah-mompah jemaat untuk memberi, untuk memberi. Nggak, saudara. Tuhan tidak perlu. Ingat itu baik-baik. Jadi, kalau memang mau cari kekayaan, maaf saya berkata, ya ke Gunung Kawis saja. Pasti kaya, jadi jamin. Berabad-abad Gunung Kawis sudah memberi bukti yang ke sana bisa kaya. Atau cari tuyul. Ya, supaya kaya. Nggak apa-apa sekalian. Daripada pakai nama Tuhan, lebih baik pakai nama tuyul untuk bisa cari kekayaan. Yang tersinggung, tersinggunglah. Inilah fakta. Jadi, saya tegaskan. Mulai hari ini, awal tahun baru ini, jangan bicara uang dengan Tuhan, dan jangan bicara uang tentang Tuhan, dan jangan mencari keuntungan atas nama Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, nggak usah memberi perpuluhan, nggak apa-apa. Tidak usah memberi persembahan pun, tidak apa-apa. Lalu bagaimana hidup para pendeta, hidup gereja? Iya. Pasti akan hidup. Kalau kita jadi ambat Tuhan, ya Tuhan bertanggung jawab. Berapa kali saya mengajarkan, sales, tahu kata sales ya, salesman, saleswoman, atau yang kerjakan fast itu loh, saya nggak tahu istilahkan fast itu dari mana. Ya, ada satu perusahaan, ada satu toko besar, lalu ingin barangnya laku sampai ke provinsi lain, ke pulau lain, maka kan mereka pasti punya sales yang diutus pergi. Bayangkan. Mereka saja yang kerja dengan satu toko, satu perusahaan. Biaya perjalanan ditanggung, ya akomodasi dan konsumsi transportasi ditanggung oleh perusahaan yang ngutus dia. Masa kalau kita berkata menjadi ambat Tuhan, kita tidak percaya, Tuhan pasti akan membela, membiayai kita. Jadi rekan-rekan ambat Tuhan, sudahlah. Stop. Mengajak jemaat untuk bicara tentang uang, tentang uang, tentang uang. Sungguh. Stop itu. Ada tambahan dari Pak Joko. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber, satu sumber keuntungan betul. Ini 1 Timotis 6 ayat 5. Memang nanti saya mau baca 1 Timotis 6 ini. Saya baca lagi. Mungkin bisa Pak Filipus tunjukkan ini ayat-ayat terjemahan yang lainnya, 1 Timotis 6 ayat 5. Jadi jangan bicara tentang uang atas nama Tuhan. Sudahlah, kalau mau beribadah, beribadah yang murni. Kalau mau melayani, melayani yang murni. Jangan motivasi melayani untuk cari duit. Aduh, sedih sekali itu. Ya, saya baca ayatnya. 1 Timotis 6 ayat 5. Serta terus menerus membuat perselisian diantara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran. Yang mengira bahwa kesalahan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. T.L. Bertengkaran orang yang rusak akalnya dan yang sudah tersentak perasaan yang benar. Menyangkakan bahwa ibadah itu menjadi satu daya memperoleh laba. B.I.S. Dan perselisian yang tidak habis-habisnya. Ngeri, nggak habis-habis sampai hari ini dalam gereja. 90 sekian persen gereja pecah, gereja ribut. Karena uang, saudara. Pertengkaran, maaf, perselisian B.I.S. yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Bayangkan ini. TSI. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Keren. Terjemahan sederhana Indonesia ini. Yang TSI ketiga. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir Nah, 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 ini dia. Mereka pikir dengan menjadi guru agama yang terhormat. Guru agama adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Sedara, kalau sedara masih bergereja, di mana pendeta sedara kok banyak duit melulu, maka paket terjemahan sederhana Indonesia menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Artinya segera pindah gereja. FAYH, oh, M-I-L-T Pertengkaran orang-orang yang pikirannya telah dirusak dan yang menggelapkan kebenaran karena mengira kesalahan adalah satu keuntungan menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Wih, ngeri sekali, sedara. Terus, oh, saya lebih, saya baca sekali. Serta perselusian diantara orang-orang yang tidak berakal sehat yang jauh dari kebenaran dan yang menyangka bahwa maksud dari kesalahan ialah untuk mencari keuntungan Tuhan ampuni kami. FAYH, ya, terima kasih Pak Joko untuk diri ayat ini. Orang-orang yang berdebat itu yang pikirannya diliputi dosa tidak tahu berkata benar bagi mereka berita kesukaan, berita Injil hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Terima kasih, Bapak, untuk firman yang luar biasa ini. Jadi, saudara, jangan kita mencari keuntungan dalam ibadah. Jangan mencari keuntungan dalam pelayanan. Jangan. Ngeri, ya, saudara. Lagi sekali, terima kasih kepada saudara-saudara kita di Pedit Tulus yang mengingatkan kita di awal tahun sehingga kita dapat tema yang luar biasa ini. Jadi, jangan bicara uang di dalam pelayanan, dalam ibadah. Mau doa-doa dengan sungguh-sungguh. Jangan doa supaya diberkati. Jangan puasa supaya makin kaya. Jangan. Ya, saya nggak mau bahas panjang-panjang. Ya. Excel, apa kabar ini? Bapak sudah lama nggak kontak kamu. Terima kasih ya kamu kontak. Ada yang tanya. Tetapi kalau tiada daya untuk menjauh, gimana caranya ya? Loh, cuma meninggalkan kelompok yang mata duitnya kok tidak ada daya? Kenapa itu? Jangan-jangan saudara-saudara anak sihir di gereja itu sehingga nggak mampu keluar dari kesalahan itu. Maaf ya, saya nggak kenal siapa yang tanya ini. Tidak ada daya untuk menjauh. Ya, tinggal aja keluar. Gitu ya. Oke. Sudah ya. Jadi, bagian pertama saya nggak mau bahas banyak. Ya, itu mencari keuntungan. Itu saya nggak mau bahas banyak. Saya kira sudah cukup. Ya. Supaya nggak ada orang makin panas kupingnya dan marah nanti. Ya. Ya, saya tahulah. Yang nggak suka kebenaran ini yaitu yang mata duitan itu. Gitu ya. Jadi, ayo. Mau ada yang komen di Zoom. Justru ada pendapat di antara pengusaha-pengusaha. Kalau ingin punya bisnis yang nggak pakai bayar pajak, ya, ya buka gereja saja. Puji Tuhan. Pandemik membuyarkan semua impian yang salah itu. Karena gereja-gereja gede aja tutup. Mau bagaimana lagi? Sekarang yang punya gedung-gedung gereja besar malah kebingungan. Bagaimana cara membiayai semua pembiayaan perawatan gedung AC dan semuanya. Oke ya. Jadi sekarang kita mau bahas yang lebih banyak. Oke ya, Andrew. Senang sekali Bapak kamu juga gabung. Oh, ada yang tulis power of mammon or power of God. Betul. Mau kuasa duit setan atau kuasa Tuhan. Betul. Itu tujuannya. Oh, terima kasih nak. Senang sekali kalian bertiga sehat ya. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan bicara tentang perkenanan Tuhan. Bapak di surga kalau sudah berkenan pada seseorang wih dia akan memberikan semuanya itu. Favor of God bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus dapat perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Bapak itu senang pada seseorang. Ya, kalau dia sudah suka pada seseorang karena hatinya berkenan kepada dia, wih, luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup orang itu. Di dalam perjanjian lama kita menemukan banyak suara-suara kita yang dapat perkenanan Tuhan. Yang pertama itu Abraham. Abraham pertama kali. itu oh, ada tadi yang tanya melanjutkan saya baca dulu ya. Pendetanya punya waw menang di mana-mana jadi nggak berdaya menjauh. Saya makin bingung ini. Waw menang apa seorang pendeta? Tuh bukan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan karena kalau dia berfirman itu jadi. Ya, kita wajib takut. Tapi kalau pendeta punya waw menang apa? Maaf ya saudara yang bertanya ini saya makin bingung. Ya, jadi saudara itu nggak takut Tuhan kalau gitu. Takut pendeta. Nggak usah takut. Meninggalkan seorang pendeta tidak berdosa. Bahkan saya berkata kepada semua orang saudara kalau meninggalkan saya jangan takut dosa. Ninggalkan Tuhan yang takut dosa. Saya tetap manusia yang bisa mati. Jadi saudara ini yang tanya salah besar. Kalau saudara menganggap pendeta saudara punya waw menang sehingga saudara takut nggak berdaya ninggalkan dia saudara salah besar. Berarti saudara milik pendeta itu. Ya, maaf. Ya, takut Tuhan saja itu ada yang nambah komen itu ya. Oke, saya lanjutkan. Abram adalah orang pertama yang mendapat perkenanan Yahweh Tuhan kita. Maka itu sampai Yahweh pun berkenan kepada Abram sehingga disebut sahabatnya. Wah, luar biasa itu. Nah, maka itu di dalam hidup Abram ada ketaatan yang luar biasa. Abram itu nurut. Ini di IG saya ada yang tanya. Pak, saya mau bertanya apakah memberi angpau kepada jemaat saat imlek pada hari minggu apakah akan berdampak buruk bagi jemaat ya, Pak? Ya, kalau mau memberi nggak usah tunggu imlek lah. Ngapain? beri aja kapan-kapan kalau orang itu lagi perlu. Ya, maafin yang tanya saya juga kurang ngerti maksudnya ya, nggak ada hubungan lah antara imlek angpau dengan Tuhan nggak ada hubungan itu cuma tradisi sehingga jangan dikaitkan dengan hidup kita sebagai murid Yesus. Gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi, jangan beranggapan pokoknya Tuhan tidak ada hubungan dengan uang. Nah, dari salah tiga ada istilah ada istilah industri gereja. Wih, keren, betul ini. Industri gereja. Enggak, ya. Saudara, jadi udah ya, stop ya. Kita nggak usah bicara uang lagi. Ayo kita bicara soal perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Jauh lebih penting daripada kita bicara uang. Udah lah, pokoknya hidup rajin, ya. Hidup rajin, hidup, takut akan Tuhan. Pasti berkat uang itu pasti akan melimpah dalam hidup kita. Jadi, kalau saudara rajin doa tapi malas, ya akan tetap miskin. Ingat kalimat ini. Saudara rajin ke gereja, rajin doa, rajin baca Alkitab, tapi malas, ya tetap miskin. Jangan sampai ada orang malas tapi rajin memberi persembahan terus pikirannya supaya jadi kaya. Salah besar. Oke ya? Jadi nggak usah bicara soal uang lagi. Rajin lah hidup. Dah, cukup. Ya. Kita sekarang bicara soal perkenanan Tuhan. Jadi di perjanjian lama banyak sekali suasana kita yang hidupnya diperkenan Tuhan dan mereka sangat diberkati. yang pertama adalah Abram. Ya, Abram. Itu orang hebat sampai anak cucunya kaya. Ya. Saudara, maka itu mulai hari ini kita berusaha untuk berkenan kepada Bapak di surga. Ya. Oh, ada tambahan dari hamba Tuhan anak saya dari Bali. Amsal 26, main 14. seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas berputar-putar di tempat tidurnya. Betul itu. Amsal 26, ayat 14. Oke ya. Nah, karena Abram dapat perkenanan Tuhan, maka Bapak di surga begitu sayangnya kepada Abram. Sehingga namanya diganti jadi Abram dan karena dia seluruh dunia dapat berkat sampai hari ini. Itu Abram di perkenanan Tuhan yang luar biasa. Noh juga dapat perkenanan Tuhan. Maka itu wah, Tuhan sayang dia luar biasa. Coba kita lihat tentang Noh. Kejadian 6, ayat yang ke-8 dan 9. Kejadian 6, ayat 8 dan 9. Ya, ini luar biasa. 8 dan 9. Ayo, saudara, kita kejar perkenanan Tuhan ini. Nah, lihat. Tetapi Noh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Noh dapat perkenanan di mata Yahweh. terus ayat 9. Inilah riwayat Noh. Noh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Noh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan cari. Yaitu saudara dan saya yang bisa diakui Tuhan dia berkenan kepada kita. Filipos coba ayat 8 dari berapa terjemahan. Ayo kita kejar ini daripada kejar duit-duit terus. Ayet namun Noh ini kata yang dipakai untuk tema kita. Namun Noh mendapat perkenanan di mata Yahweh. T.L. Tetapi Noh itu mendapat darunia di hadirat Yahweh. B.I.S. Terjemahnya beda. Tetapi Noh menyenangkan hati Yahweh. Ayo kita senangkan hati Bapak kita. kalau Bapak hatinya kita senangkan otomatis kita dapat perkenanannya. Ya. T.S.I. Tetapi Noh mendapat eh tetapi Noh menyenangkan hati Yahweh Tuhan. Nah ayo cek jujur ini istilah sederhana saja. Kira-kira masuk awal tahun baru ini kita ini nyebelin Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Mudah-mudahan ngerti kata nyebelin itu ya. Hei kira-kira Tuhan itu enak gak lihat kita. Jangan apa kabar? Ayo jujur kita tanya pada diri kita sendiri 6 hari pertama yang kita lewati sampai hari ini ya 6 hari pertama baru 6 hari loh saudara kita ini nyebelin Tuhan atau nyenengin Tuhan? Yang tahu ya diri kita sendiri dong tapi Noh itu orang yang menyenangkan hati Tuhan dari salah tiga aku mau hanya mendapat perkenanan Bapak Yahweh itulah berkat istimewa amin yaudah kalau kita ingin dapat perkenanan kalimat ini kita pakai kita nyebelin dia atau nyenengin dia saya 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 percaya saya nggak usah nguraikan kenapa kau bisa nyebelin ya gampang lah gimana kita kalau sebel pada orang atau orang itu nyebelin kita kan kita tahu berarti kita nggak bisa menyenangkan hatinya FAYH Filipus untuk ayat 8 ini Wih FAYH-nya tegas tetapi Noh sangat menyenangkan hati Yahweh yaudah ayo kita harus sangat menyenangkan hatinya terima kasih Papa untuk itu nah setelah Noh berjalan ya terus kita lihat ada orang saudara kita namanya Yusuf masih ingat ya bagaimana dia juga menyenangkan hati Tuhan Tuhan sangat bersuka cita melihat hidup Yusuf Yusuf itu nurut Yusuf itu menyenangkan loh saudara ya sampai setan pun senang dia maaf saya berkata lihat itu istri putifar aja sampai senang karena memang Yusuf itu hidupnya menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain kenapa Franz ampun sudah Tuhan jadi Yusuf itu loh karena begitu disayang Tuhan dan Tuhan sayang pada dia eh sampai setan pun sayang tapi puji Tuhan Yusuf menang tidak sampai terjerat oleh kodaan istri putifar itu Yusuf berkenan Yusuf orang yang luar biasa enggak neko-neko orang cuma bilang Yusuf itu enggak banyak tingkah Yusuf itu enggak banyak keinginan keinginannya cuma satu mentaati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya indah bukan kalau begitu nah dari Yusuf sampai Firaun pun sayang dia Firaun memuji-muji Yusuf kejadian 37 ya maaf 37 saya salah bukan 7 37 ini setelah Yusuf bertemu Firaun pertama kali saya ulangi lagi ya saudara kalau hidup kita mendapat perkenanan Bapak karena kita bisa menyenangkan hatinya tidak nyebelin dia maka orang-orang yang enggak percaya Tuhan pun akan melihat bukti itu usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya lalu lihat ini Firaun pun bisa berkenan kepada Yusuf Firaun pun bisa sayang kepada Yusuf lalu ayat 38 berkatalah Firaun kepada para pegawainya mungkinkah kita mendapat orang seperti ini seorang yang penuh dengan roh Tuhan nah ada roh Tuhan maka itu ada perkenanan yang luar biasa ini dari Makassar ada komen lucu sekarang banyak namanya Yusuf tapi tidak menyenangkan ya cuma nama itu oke ayat 39 lihat pengakuan Firaun untuk orang yang dapat perkenanan Tuhan kata Firaun kepada Yusuf oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau dengarkan kalau seorang penguasa berkenan kepada seseorang sehingga orang yang berkuasa ini mengangkat orang itu sebegitu tinggi wih luar biasa ini saudara saya ulangi etika sembilan kata Firaun kepada Yusuf oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau apa hasilnya engkau lah maka Tuhan masih cari duit dengan agama bertobat hari ini yang masih cari kekayaan atas nama Tuhan bertobat ini lho bukti dari seorang yang dapat perkenanan Tuhan engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintamu seluruh rakyatku akan taat hanya takta inilah kelebihan ku daripadamu lah kalau cuma kursi yang diduduki Firaun maaf ini istilah saya sebagai anak-anak kalau cuma apa itu kalau cuma kursi itu saja takta yang diduduki Firaun Yusuf bisa buat banyak bukan saudara betul enggak Yusuf bisa buat banyak itu dia oke ya maka itu jangan sibuk dengan urusan-urusan duniawi ini selanjutnya wih belum selesai apa yang Tuhan sudah buat atas Yusuf lewat Firaun masih ada selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa wah luar biasa dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir saya ulangi seorang Firaun ya perhatikan seorang Firaun bisa menyerahkan otoritas kerajaan negaranya kepada mantan narapidana yang baru beberapa jam sebelumnya keluar dari penjara catat kalimat ini kalau saudara dan saya dapat perkenanan Bapak Yahweh kita wih sekarang lihat hidup Yusuf ini dengan ini aku Firaun raja yang punya kuasa melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir mau kurang apa saya baca ini masih ada komen dikisah Allah gak apa-apa lah ya lucu sekali melayani Tuhan lalu bilang kepada jemaat agar memberi dan mengembalikan untuk Tuhan apa yang mau dikembalikan emang di surga ada uang betul jangan gak usah lah bilang begitu ini yang didapat kalau kita berkenan kepada Tuhan sekarang untuk Yusuf saja yang berkenan kepada hati Firaun hati Firaun sudah sangat disenangkan oleh Yusuf Yusuf dapat penghargaan seluruh Mesir seluruh tanah Mesir Yusuf jadi penguasanya keren gak ini nah ini yang Tuhan cari diantara kita ayo hidup ini serius kepada dia kepada Bapak di surga sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu akan digenapi dan orang-orang sekitar kita akan melihat sedara terus perjalanan lanjut setelah Yusuf maka Musa adalah orang yang dapat perkenanan Bapak di surga luar biasa kita buka keluaran tiga-tiga bagaimana ya bagaimana Tuhan itu wih terima kasih Bapak kalau kita sungguh-sungguh mentaati dia hidup ini luar biasa keluaran tiga-tiga ayat lima belas enam belas tujuh belas keluaran tiga-tiga tiga ayat ini kita baca dulu judulnya Musa judulnya dulu Filipos tadi apa di ayat pertama tadi menarik ini coba judulnya Musa meminta penyertaan Yahweh di padang guru ini kerenahan hati Musa oke ayat 15 apa yang membuat Bapak Yahweh itu berkenan kepada Musa ingatnya terjemahan BIS tadi berkenan itu menyenangkan hati Tuhan nah apa yang menyebabkan Musa itu bisa membuat hati Tuhan senang gak nyebelin ya karena sikap ini berkatalah Musa kepada Bapak Yahweh jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini saudara ayo kita berusaha mengerti hati Musa ini dia kan gak minta untuk jadi pemimpin ya dengar dia gak minta untuk jadi pemimpin dia gak minta juga untuk dipilih menyelamatkan Israel enggak bahkan dia itu pelarian ya tapi Bapak di surga yang melihat hati Musa ini nah jadi ketika Musa sadar dia gak mau tapi Tuhan yang pilih Musa tetap rendah hati sehingga ini bukti kerendahan hati Musa kalau Papa tidak membimbing kami sendiri jangan suruh kami berangkat kami gak tahu kami gak ngerti mau kemana dan bagaimana dari Maluku Baradaya puji Tuhan sangat diberkati terima kasih Tuhan sinyal bagus di daerah Maluku Baradaya ya Tuhan berkati Musa karena hatinya terus et 16 dari mana kegerangan akan diketahui nah ini ini ungkapan hati Musa tentang perkenanan Tuhan dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia aku telah mendapat perkenanan dihadapanmu yakni aku dengan umatmu ini bukankah karena kau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi nah untuk etik ayat 16 Filipus tolong lihat berapa terjemahan kita akan lihat ya kata mendapat kasih karunia mendapat perkenanan Tuhan ini ayetik sebab bagaimana hal itu akan diketahui bahwa aku telah mendapat kemuran hati di matamu kemuran hati ya terjuman lama bahwa aku karena dengan apa gerangan boleh diketahui bahwa aku telah berolih rahmat pada pemandanganmu PS lanjut Filipus keatas ya PS bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya berkenan TSI bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa engkau berkenan kepada kami jika engkau tidak menyertai kami jadi Musa itu bertanya luar biasa MLT dan dengan apakah itu kemudian dapat kami ketahui bahwa aku telah mendapat kemuran di matamu aku dan umatmu ini apakah tidak denganmu apakah tidak denganmu yang berjalan bersama kami sehingga kami aku dan umatmu dapat dibedakan dari segala bangsa yang di atas muka bumi efayanya ya Musa itu sampai menanyakan bagaimana kami tahu bahwa kami berkenan apabila engkau tidak berjalan bersama kami siapakah yang akan tahu bahwa hamba dan umatmu telah mendapat kasih karuniamu dan bahwa kami dibedakan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di permukaan bumi ini saudara mari kita bongkar ayat ini Musa dengan kurang lebih 4 juta orang 4 juta loh saudara zaman itu tidak ada alat-alat komunikasi ya oi Teo dari Sydney puji Tuhan kamu gabung belajar matahari baru ya 4 juta orang lebih tanpa alat komunikasi pada zaman itu ini gak mudah mimpin orang itu bahkan berapa kali Musa stres sampai marah-marah Tuhan kenapa kau nyuruh aku dan macam-macam lagi tapi papa sangat berkenan kepada Musa karena kerendahan hatinya ini karena ketaatannya itu maka itu mendapat perkenanan papa hidup seperti Abraham nurut gak kenal siapa yang nyuruh tapi berangkat dan berangkatnya pun kemana gak diberitahu pokoknya berangkat dulu maka itu papa Yahweh berkenan kepada Abraham kepada Nuh ya Nuh bagaimana dia gak tahu apa-apa gak pernah kuliah perkapalan gak pernah kuliah arsitek apalagi di zaman Nuh belum ada alat transportasi air coba renungkan perahu dan rakit atau getek aja belum ada di zaman Nuh tiba-tiba Nuh dapat perintah dari papa Yahweh buat kapal besar ukurannya panjangnya sekian ratus meter tingginya sekian meter lebarnya sekian wih zaman itu gak ada gergaji gak ada lem gak ada paku coba bayangkan Nuh dapat perkenanan karena Nuh nurut taat gak banyak gak bantang jadi saya ingin yakinkan saudara ya kata papa luar biasa tadi kenapa suruh koden lihat tentang Papua papa luar biasa jadi dengar ya kesimpulan yang paling gampang mendapat perkenanan papa Yahweh itu kalau kita nurut gak banyak banta gak nyebelin dia menyenangkan hatinya cukup cukup itu puji Tuhan ya di awal tahun ini kita dapat tema yang luar biasa saya rindu untuk selalu berkenan kepada Bapak Yahweh yaitu nurut jangan banyak banta jangan banyak tanya apalagi yang sulit percaya dikit-dikit takut ada papa takut ini takut itu takut ya gak jadi-jadi kalau begitu bagaimana Tuhan bisa berkenan ya baik oke dari New York sudah gabung juga ini ya puji Tuhan ayo belajar terus ya supaya kita makin menyenangkan hati papa jadi inilah bukti bagaimana kita bisa berkenan kepada dia menyenangkan hatinya ya jadi Musa wih dapat perkenanan papa yang luar biasa sehingga apapun yang musa kerjakan ya papa sayang musa dan berkenan kepada dia ayat 17 keluaran 33 berapa terjemahan sekaligus jadi itu ya syarat-syarat untuk kita bisa menyenangkan papa nurut selalu taat gak bantah ya gak nyebelin haleluya berferman lah Yahweh kepada Musa dengar ini pernyataan yang luar biasa saudara setelah papa melihat hati Musa setelah papa melihat hidup Musa setelah papa Yahweh melihat ketaatan Musa setelah papa Yahweh menguji Musa sekian banyak kali akhirnya ini firmannya berfirman lah Yahweh kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan lihat karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau kasih karunia perkenanan sungguh-sungguh luar biasa ini ya ayet Yahweh menjawab Musa aku juga akan melakukan yang telah kau minta sebab kamu mendapatkan kemuran hati di mataku dan aku telah mengenalmu dengan namamu tercuma lama maka firman Yahweh kepada Musa lagi perkara ini yang kau katakan itu hendak ku perbuat yang kau katakan itu Musa hendak ku perbuat sebab engkau telah beroleh rahmat pada pemandanganku dan aku mengenal engkau dengan namamu BS kata Yahweh kepada Musa permintaanmu akan kukabulkan bukan doamu permintaanmu perkataanmu akan kukabulkan sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu saudara lagi sekali yang masih sibuk duit 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 tolong teman-teman saya para pendeta stop kotbah duit stop kalau hidup kita berkenan aduh luar biasa ini saudara hidup yang berkenan itu maka kita ngomong apa saja bapak jawab saya ulangi BS ya kata Yahweh kepada Musa permintaan makanku kabulkan sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu TSI kemudian Yahweh menjawab Musa ih TSI nya lebih keren ini aku akan melakukan apa yang kamu minta karena aku berkenan kepadamu dan mengenal MLT dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa juga hal ini yang telah engkau katakan aku melakukan karena engkau telah mendapatkan kemurahan di mataku terima kasih dan aku mengenal mu dengan nama ayo kita lihat itu aku tolong kami bapak supaya kami bisa menyenangkan hatimu F-A-J-H 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 karena engkau telah mendapatkan kasih karunia dari aku aku mengenal engkau dengan baik Musa wih terima kasih Bapak di awal tahun ini Bapak datang kepada kami dengan firman yang luar biasa bayangkan Sunara kalau apa yang Musa alami ingat loh Musa gak lebih baik dari kita kita pun gak lebih baik dari Musa artinya kita sama-sama orang kurang ngajar di hadapan Tuhan masih ingat hidup Musa masa lalunya tapi ketika Papa menemui Musa wih luar biasa ketika Papa menemui Musa hidupnya berubah saudara saya mau ingatkan kalau di awal tahun ini saudara dan saya mengambil keputusan untuk dapat perkenanan Bapak Yahweh dan begitu Bapak Yahweh melihat kita berkenan kepada dia karena kita menyenangkan dia kita gak nyebelin dia kita selalu taat kepada dia kita selalu nurut pada dia lalu Papa berkata kepada kita masing-masing misalnya Ari Ari Antonia ketua Sinodope di Tunus ya Ari karena engkau berkenan kepadaku apapun yang kau katakan akan kulakukan ayo masing-masing kita ganti 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 nama kita kalau Papa sudah berkenan pada seseorang saudara wih dasyat saya ulangi kalau Papa sudah berkenan kepada seseorang dapat nah bagaimana supaya Papa bisa kenal kita dengan nama kita ya karena nurut ya nah hati-hati dengan kata mengenal belum tentu itu positif ya saya beri contoh kita buka Yohanes 2 ya Yohanes 2 ayat yang ke 23 dan 24 ada orang yang Tuhan kenal tapi ini negatif Yohanes 2 23 dan 24 ya ada yang negatif jangan sampai kita seperti itu 23 24 ya tunggu dulu ya dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari Raya Pasca banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus oke 24 tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua betul Senta mendapat privilege kesempatan tanpa batas dari Bapak Yahweh betul begitu kita dapat perkenanannya begitu kita bisa menyenangkan hatinya tidak nyebelin dia maka kita dapat kesempatan tanpa batas Nah Yohanes 2 ay 24 ini mengenalnya negatif tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua beda Papa Yahweh mengenal Musa itu positif tapi Yesus mengenal mereka semua ya karena Tuhan Yesus tahu motivasi mereka percaya Yesus itu hanya untuk dapat makan gratis dari ayat 24 Yohanes 2 maka tema kita hari ini kita bisa ambil apa patokan mencari keuntungan atau mencari perkenanan Bapak Yahweh saudara dan saya dikenal dalam motivasi yang bagaimana saya beri contoh gini ya tentang mengenal negatif itu misalnya gini saudara maaf ini cuma contoh saudara punya tetangga yang mantan maling dan orang-orang di sekitar seorang tinggal tahu itu memang mantan maling ya mantan lo ya nah suatu hari ada orang asing ya ada seseorang datang ke daerah saudara jelinga jelinguk begitu sepertinya mereka lagi orang itu lagi cari sesuatu saya cari seseorang nah kebetulan saudara ada di luar rumah dan melihat orang lagi jelingak jelinguk kebingungan saudara siapa ada yang bisa dibantu oh iya saya lagi cari orang namanya ini katanya tinggal di sekitar daerah ini apakah saudara kenal orang ini nah pasti dong kita jawab oh iya saya kenal sekali nah kenalnya karena apa ya dulu mantan maling itu rumahnya disebelah ngerti gak ilustrasi ini nah kiranya saudara dan saya dikenal papa di surga bukan karena hal negatif tapi hal yang positif yang menyenangkan hati Tuhan saya harap contoh ini membuat kita mengerti terima kasih papa terima kasih tidak tidak ada cara lain untuk papa yahweh bisa mengenal kita ya tidak ada cara lain untuk papa yahweh bisa mengatakan aku kenal kamu dan aku kenal kamu aku kenal kamu duki aku kenal kamu agat aku kenal kamu itu pasti melewati tes ya melewati tes yang berkali-kali sampai pada satu titik papa Yahweh berkata cukup aku kenal kamu sekarang lah Musa itu diuji berkali-kali Abraham itu diuji berkali-kali Noh itu diuji ketaatannya Yusuf diuji berkali-kali kalau Jusuf paling berat ayo diuji berapa kali pertanyaannya berapa kali sudah di uji dites oleh bapak Yahweh siapkan diri maka itu jangan takut menghadapi ujian ya ayo kita lihat ayat ini ya Masmur 26 ayat 2 Filipus nah yang masih takut-takut diuji ya terserah saudara kapan mau menang ya senang loh diuji oleh bapak di surga dia melihat hidup kita ujian masalah uang ujian masalah ketaatan ujian masalah pokoknya terserah dia lah mau uji apa ujilah aku ya dan cobalah aku selidikilah batinku dan natiku ayet periksalah aku dan uji aku murnikan batinku dan natiku ujilah akandaku cobalah akandaku dan selidikilah akan buah pinggang ku dan akandaku PS selidikilah aku dan ujilah aku periksalah keinginan dan pikiranku MLT ujilah aku dan cobalah aku murnikanlah batinku dan hatiku selidikilah aku dan cobalah aku ujilah batinku dan hatiku selidikilah aku dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku ujilah hatiku dan pikiranku juga ayo mau kita seperti itu betul ini ada komen bagus di instagram papa belum puas dengan saya sampai saya sempurna betul saya setuju tapi saudara jangan kelamaan di ujinya masih di uji dari tahun 2010 sekarang sudah 2022 enggak lulus lulus masa ujian sampai 12 tahun ngapain ayo hari ini kita lulus di uji ya ayo berikan waktu dalam 3 hari atau seminggu ini aku siap di uji ujilah aku nah kalau saudara berani mengatakan kalimat ini doa ini masmur luar biasa ada komen dari nabirinnya di sum di dunia saja mendapat perkenanan di mata atasan saja sangat terasa dampak positifnya atas jabatan pasti kita mendapat promosi betul ini dunia loh saudara ya karena pak muhammadukini anak saya di nabirin memang waduh dari sederhana saya tahu betul sekarang wah luar biasa kepercayaan pemerintah kepada muhammaduki ini hebat ya saya teruskan apalagi mendapat perkenanan Tuhan kesukaan besar itu jadi milik kita amin bapak itu dia dari surabaya ujian yang sedang kita alami adalah proses Tuhan untuk mengenal hati kita betul dari facebook setiap ujian akan meningkatkan iman jadi apakah ujian itu juga bertahap dan terus-menerus betul tapi ada akhirnya kalau kita sudah betul-betul cukup diuji dan lulus maka papa akan berkata cukup itu yang kepada Musa papa berkata cukup Musa aku mengenal kamu woi puji Tuhan hamba Tuhan nebat dari Samarinda Pak Tosinersa senang sekali bisa bertemu disini ya ada yang dari New York bilang ya papa aku mau menang dalam ujian aku saat ini pasti menang asal kita nurut saja nah saudara aduh sayang waktunya ya gak terasa selesai satu jam lebih kita belajar ini ada banyak lagi kisah tentang Daud wey kita belum bahas ya oke Dodi Nobire oke aku harus naik kelas sebab itu aku harus bisa menyelesaikan soal-soal ujian dari papa setuju wih keren sekali ini ya yoga ayo kita semuanya lulus harus lulus ada banyak yang papa pasti akan di depan buat kita maka itu di awal tahun ini kita seberani berkata ujilah aku Tuhan cobalah aku Tuhan wih itulah lagu luar biasa selidiki hatiku dan patinku mataku tertuju padamu benar dengan ujian ini dia membawa kita untuk makin berkenan aku aku mau menang dari ujian ujian dan naik kelas lagi yes wih ayo semangat semuanya ya jadi kita suka diuji berarti kalau manusia itu dalam ujian terus-menusia hidupnya gak beres-beres betul ujian kok berkali-kali ayo satu soal satu kali selesai soal kedua ada lagi terus begitu ujian yang sangat berat tapi aku mau menang atas ujian aku percaya bapak yawe besertaku amin komennya bagus-bagus ya oke puji Tuhan ya salam bapak kabar masih ingat wih ini remi sangat puji Tuhan ingat sekali remi udah berapa puluh tahun gak ketemu oke ya jadi pilihan ada di tangan kita mau bagaimana hidup kita ini ayo berlomba-lomba kita mendapat perkenanan Tuhan eki kamu menang ya dalam ujian-ujian yang Tuhan sediakan terima kasih Bapak kami yang mau memilih lebih baik memilih diperkenan Bapak Yahweh daripada cari keuntungan terus di dalam ibadah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya mari kita siap diuji dan ditemukan benar di hadapan Bapak puji Tuhan selamat tahun baru ya dengan hati yang baru sikap yang baru dan siap untuk menang oke saya sarahkan kepada selamat menikmati selamat menikmati